Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, balik lagi di channel youtube aku Lucy Suryani Di video kali ini aku mau mereview masker lagi Dan kali ini masker yang akan aku review yaitu masker dari Hupis Jadi kalau teman-teman penasaran, tonton terus videonya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dulu video ini Dan subscribe channel aku bagi kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari aku Nah ini dia masker dari Hupis Sebenarnya variannya ada banyak Tapi aku cuma punya 3 Dan ini varian yang coffee bean scrub Kemudian ini varian charcoal Dan ini varian green tea latte Jadi sebagus apa masker dari Hupis ini Yuk langsung saja kita mulai review Nah teman-teman, untuk harga dari masker Hupis ini cukup terjangkau Yaitu sekitar Rp3.000-Rp5.000an Dan ini isinya 20 gram teman-teman Jadi bisa dipakai 3-4 kali Dan untuk packagingnya Ini setiap varian itu warnanya berbeda Dan ini ada zipper locknya teman-teman Kalau kita buka, ini di bagian dalam Ini ada zipper locknya Jadi kalau maskernya masih sisa Itu kita bisa menutup Ini kemasannya dan maskernya itu tidak akan tumbah Nah teman-teman, masing-masing dari masker Hupis ini Setiap varian itu mempunyai manfaat yang berbeda Untuk varian coffee bean scrub ini Manfaatnya mengangkat sel kulit mati Mencerahkan kulit, mengatasi kulit kemerahan Membantu membersihkan kulit Memberi kesegaran, menambah kehalusan dan kelembutan kulit Kalau untuk yang varian charcoal ini Dia manfaatnya Mencerahkan kulit, mengatasi minyak berlebih Membantu membersihkan kulit Memberi kesegaran, menambah kehalusan dan kelembutan kulit Dan untuk yang green tea latte ini Manfaatnya mencegah timbulnya jerawat Membantu membersihkan kulit Memberi kesegaran, menambah kehalusan dan kelembutan kulit Karena aku lagi mau mengangkat sel kulit mati Atau mengefoliasi kulit wajah aku Jadi aku mau pakai yang ini Varian exfoliating coffee bean scrub Untuk ingredientsnya Karena aku mau pakai yang varian coffee bean scrub ini Dia ingredientsnya ada coffee arabica seed powder Dan dia juga mengandung tocoperyl acetate atau vitamin E Jadi dia bisa melembabkan kulit teman-teman Untuk cara pemakaiannya Sama seperti memakai masker pada umumnya Yaitu Pertama, bersihkan wajah terlebih dahulu Jadi ini tadi aku sudah membersihkan wajahku ya teman-teman Kemudian ambil secukupnya hubis natural exfoliating coffee bean scrub Campurkan dengan air mineral Teman-teman juga bisa mencampurnya dengan air mawar Seperti aku biasanya mencampurnya dengan air mawar Kemudian aplikasikan ke wajah dan leher secara merata Karena ini aku pakai hijab Jadi nanti aku pakainya di wajah aja Kemudian tunggu 10-15 menit Dan gosok perlahan gerakan memutar Bilas dengan air hingga bersih Nah sekarang aku mau memakai masker hubis varian coffee bean scrub ini di wajah aku Langsung saja kita buka dulu maskernya Dan ini teksturnya seperti ini teman-teman Setelah dicampur dengan air mawar Kemudian ini warnanya coklat Dan ini aromanya Aroma kopi teman-teman Langsung saja aku mau pakai maskernya Nah teman-teman seperti ini kira-kira pemakaian maskernya Jadi kita tunggu dulu 10-15 menit Baru nanti dibilas dengan air bersih Nah teman-teman ini aku sudah memakai maskernya sekitar 10 menit Dan sekarang aku mau bilas dulu wajahku pakai air bersih Nah teman-teman aku sudah membilas wajahku dengan air bersih Jadi hasilnya seperti ini Jadi untuk hasil pemakaiannya maskernya ketika dipakai itu tidak ada rasa cekit-cekit sama sekali Dan maskernya mudah dibilas teman-teman Dan ketika maskernya itu dibilas ketika digosok itu ternyata varian coffee bean scrub ini dia ada scrubnya teman-teman Jadi scrubnya kecil-kecil Fungsinya dia untuk mengangkat sel kulit mati Dan setelah dibilas kulitku Kulit wajahku menjadi terasa halus Ini kalau dipegang ini halus sekali teman-teman Dan terasa lembab Yang aku suka dari varian coffee bean scrub ini dia wangi kopi Wanginya itu menenangkan dan membuat relax Nah sekian dulu review aku kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan semoga teman-teman semuanya suka Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe channel aku ya Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye